Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mungkin ada yang sedikit berbeda seperti biasanya Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah program Yang merupakan salah satu alternatif yang kita bisa gunakan untuk menggambar Sebagai bisa juga menggantikan program AutoCAD itu sendiri Apa programnya? Yaitu program BriskCAD teman-teman Jadi kita akan sedikit berkenalan dengan program BriskCAD yang kali ini Nanti ke depan kita akan coba membahas lebih detail Oke saya akan buka programnya, saya sudah menginstallnya ya Teman-teman bisa langsung download di website-nya langsung di BriskCAD Untuk bisa menggunakan versi trialnya Oke saya coba buka ya BriskCAD Saya menggunakan versi 18 Ini masih trial teman-teman Ini masih versi trialnya, nanti kita akan coba selama 31 hari Misalnya saja continuous Nah seperti ini Nah ketika pertama kali kita membuka BriskCAD Maka kita akan dihadapkan dengan sebuah tampilan Tampilan seperti ini Nah disini ada tulisan BriskCAD Kemudian disini ada new drawing Kemudian open order drawing dan seterusnya Oke disini ada profile preset Disini ada untuk 2D drafting ya Jadi misalnya kita ingin membuat 2D drafting Tinggal kita pilih yang ini ya 2D drafting Kemudian ada 3D modeling Kemudian ada mekanical Kemudian ada beam Building information modeling Jadi kita yang menggunakan beam Tinggal bisa kita pilih template yang ini Kemudian ada sheet metal Dan program ini teman-teman Sangat ringan sekali ya Sangat ringan Dipakai dibandingkan dengan program AutoCAD itu sendiri Oke sekarang kita akan sedikit berkenalan dengan yang 2D drawing Teman-teman sebelum itu boleh pilih template yang ingin digunakan Maksudnya unit yang ingin digunakan Disini Disini ada satuannya Ada inci, ada milimeter, ada sentimeter, dan meter Ya Nah sekarang saya coba menggunakan unitnya sentimeter Kemudian untuk profilnya Saya gunakan Saya coba profil namenya ya Tes Uji Uji Coba brisket Tes uji Oke Nah saya oke Nah sudah ada ya disini Setelah itu tinggal kita klik yang ini Saya tunggu drawing Oke Nah maka tampilannya seperti ini Disini ada brisket platinum trial Oke Nah Tampilannya cukup keren teman-teman Disini ada Ini ya ada tampilannya Ada drawnya Nah disini ada line Ya kemudian Polyline Kemudian rectangle Kemudian arch Dan seterusnya Ya Ini ada tampilannya Tampilan awalnya seperti ini Backgroundnya warna putih Ya Dan kita bisa Dan kita bisa Merupanya Menjadi tampilan seperti cat Seperti auto cat Misalnya warna hitam nih Seperti ini Ya Warna hitam Kita mau ruban nih tampilannya Seperti ini Hitam Ya Kita tinggal ketik option Ini mirip saja dengan Auto cat Perintah-perintahnya 90% Sama ya Dengan shortcut-shortcut yang ada di Auto cat itu sendiri Misalnya kita ingin setting nih Backgroundnya Saya ketik option Sepertinya Ya Option disini Pilihan bawah Pilih option Oke Nah disini Kita akan coba cari Di menu drawing Sorry Kita akan coba di drafting Alright Kita coba pilih di bagian Program option Oke Setelah itu Ke display Kita ke display Nah Disini Ada background colornya Background color Misalnya kita mau hitam nih Seperti yang ada di Auto cat Di warna dasarnya Kita tinggal pilih Bilangnya black Nah disini Akan berubah Ya Berubah Tampilannya Seperti itu Paper space background Kemudian ini ya Dan seterusnya Kalian bisa Rubah-rubah nantinya Oke Setelah itu Saya close Seperti ini Nah Oke Ini ya Sudah Berubah Ini sudah berubah Tampilannya Seperti ini Kita akan coba Sedikit Membuka File Auto cat Kedalam Brisket Saya akan cari File Auto cat Saya akan coba Buka di Brisket Saya open Seperti ini Saya cari file Auto cat Saya coba cari Di download Semoga Saya download Di sini Coba buka Oke Tonton Ini sudah terbuka Ini adalah file Cat Ini sangat ringan Sekali Di sini Ketika saya Membukanya Di file Ini Sangat ringan Ringan Sekali Nah Ini pun banyak File seperti ini Tapi Ini sangat ringan Sekali Dibuka Di program Frisket Kita pun bisa Langsung Mengeditnya Di sini Mengeditnya Di Brisket Sendiri Mulai dari Dimensi Dan Seterusnya Mirip Dengan Auto cat Itu Sendiri Ini Kita bisa Merubahnya Semuanya Seterusnya Kita akan Coba Di bagian Insert Nah Di sini Anda Insert Block Nah Di sini Ada Block Block Yang Sudah Ada Di Ini Tinggal Dimasukkan Ya Jadi Block Block Yang saya Tersimpan Itu Bisa Dikeluarkan Seperti Di program Cat Jadi Misalnya Di sini Dena Lantai Satu Ini Insert Kita Insert Block Kemudian Diagram Kombusian Ini ada Diagram Kombusian Seperti Ini Ya Jadi Bisa Kita Mengambil Seperti Kita Teman-teman Oke Saya Tutup Aja Seperti Ini Nah Kemudian Untuk Perintah-perintah Teman-teman Bisa Cek Juga Di bagian Modify Modify Itu Di sini Perintah-perintah Ini Ada Move Ada Copy Ada Offset Ada Rotate Array Trim Ada Extend Break Join Di Mir Persis Dengan Yang Ada Di Auto Cap Kemudian Di bagian Dimension Disini Lengkap Juga Dan Linear Kemudian Ash Radius Diameter Dan Seterusnya Nanti Kita Akan Bahas Secara Bertahap Nanti Yang Ini Kita Akan Pelajari Step By Step Yang Ada Di Briskate Itu Sendiri Kemudian Di Menu Draw Di Menu Poli Poli Lain Kemudian 3D Poli Lain Kemudian SP Line Helix Sketch Multiline Oreck Candle Disini Ada Semua Perintah Perintah Nya Kita Ada Wip Out Juga Teman Teman Ada Region Ya Dan Banyak Perintah Yang Lain Kemudian Ada Tools Disini Ada Draw Order Ya Ya Brank Front Send Back Ada Hide Disini Juga Ada Hid Entities Isol Entities Dan Ada Group Untuk Settingannya Disini Teman Teman Disini Ada Layar Kalau Teman Teman Menggunakan Layar Disini Tinggal Kita Bikin Layarnya Layar Apa Disini Adanya Layar Nanti Kita Akan Pelajar Itu Oke Kemudian Banyak Lagi Disini Ada Edit Disini Ada Copy Dan Misalnya Contoh Lain Dengan Ket Tinggal Kita Bikin Lain Ini Tinggal Kita Masukkan Nilainya Disini Sudah Muncul Derajat Panjang Misalnya Kita Mau 300 Sentimeter Masuk 300 Makanya Ada Panjang 300 Kemudian Misalnya Kebawah 500 Sama Kemudian Disini 300 Kita Bisa Tracking Seperti Ini Keren Ini Templernya Sangat Keren Nah Sepertinya Oke Sudah Terbentuk Modelnya Kita Bisa Mengcopy Nya Juga Menggunakan Di Modem Modify Kemudian Copy Atau Shortcut Kita Bisa Ketik Co Yang Saya Menggunakan Perintah Copy Ini Kita Select Object Kemudian Enter Tinggal Kita Geser Di Masukkan Berapa Jarak Tinggal Kita Masukkan Misalnya Saya Copy Seperti Ini Kemudian Ini Juga Copy Kemudian Klik Saya Copy Di Sini Disini Nah Ini Oke So Teman-teman Paham Sampai Disini Jadi Ini Merupakan Salah Alternatif Yang Kita Bisa Gunakan Selain Daripada Program AutoCAD Itu Sendiri Dan Setting Setting Nya Pun Ada Semua Dibawa Disini Lengkap Seperti Dengan Misalnya Kayak Osnap Nah Ini Muncul Endpoint Midpoint Setting Bisa Kita Setting Di Posisi Ini Misalnya Midpoint Midpoint Kita Aktifkan Saya Tinggal Close Nah Disini Saya Cari Midpoint Ini Sudah Muncul Midpoint Seperti Itu Sudah Muncul Jadi Lumayan Bagus Sangat Recommended Bagi Teman Teman Yang Ingin Dan Hijrah Dari AutoCAD Menggunakan Brisket Karena Ini Programnya Sangat Keringan Sangat Keringan Sekali Oke Saya Kira Seperti Itu Nanti Di Video Berikutnya Kita Akan Coba Pelajari Step By Step Disini Menggunakan Program Brisket Ya Seperti Itu Saya Kira Cukup Untuk Pengenalan Sementara Terkait Program Brisket Itu Sendiri Nanti Di Video Berikutnya Kita Akan Bahas Lebih Detail Bahas Lebih Dalam Teman Teman Mau Sharing Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ya Seperti Itu Saya Kira Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh